Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Virgo selamat malam selamat pagi selamat siang dan selamat suri untuk semuanya ya untuk kesempatan video kali ini saya membuat general reading untuk kamu Virgo dan sebelum saya mulai bacaan saya bacaan saya ini bisa resonate atau penjak resonate itu tergantung energi kamu dan karena ini adalah energi umum energi semua orang dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu berarti ini bukan energi kamu anggap aja ini sebagai hiburan ya karena ini hanya sepatah prediksi Oke langsung saya mulai tentang general reading untuk jodiac Virgo selamat menikam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tentang apa yang kamu lakukan di masa lalu ini akan kamu dapatkan seumpama di masa lalu kamu melakukan sesuatu hal yang positif maka kamu akan mendapatkan suatu hal yang positif tetapi jika di masa lalu kamu melakukan suatu hal yang negatif maka kamu juga akan mendapatkan suatu hal yang negatif karena ini dari kartu saya merasakan bahwa adanya suatu hal yang dihadapkan kepada kamu entah itu baik ataupun tidak entah itu positif ataupun negatif itu adalah hasil atas apa yang kamu lakukan di masa lalu dan disini saya juga merasakan suatu adanya suatu perubahan di dalam hidup kamu yang semoga perubahan ini perubahan ini adalah suatu perubahan yang bermakna positif untuk kamu karena perubahan ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan kamu selanjutnya karena ada suatu perubahan yang semoga ini adalah suatu perubahan yang bermakna positif karena disini saya merasakan perubahan ini adalah perubahan yang bermakna positif yang saya rasakan dan disisi lain saya juga merasakan bahwa di dalam usaha ataupun pekerjaan yang kamu jalani ini akan membuahkan hasil disini adanya suatu hasil yang kamu dapatkan ini akan melebihi hasil yang kamu dapat sebelumnya bisa dibilang terlebih terlebih itu di dalam bidang perdagangan mungkin dari beberapa virgo kamu ini selagi menjalani ataupun terjun di dalam bidang usaha perdagangan ataupun kamu kerja di dalam bidang perdagangan disinilah kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya keuangan kamu meningkat dan penjualan-penjualan kamu pun meningkat tidak seperti biasanya dan ini ada sedikit saran bahwa untuk virgo kerjakanlah pekerjaan kamu lakukanlah pekerjaan kamu ambillah pekerjaan yang sesuai dengan fashion kamu mana pekerjaan yang membuat kamu ini merasa nyaman kamu selalu merasa nyaman dalam melakukan pekerjaan ini nah disitulah kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik nah jika kita melakukan pekerjaan yang sesuai dengan minat kita sesuai dengan fashion kita dan kita melakukan pekerjaan itu secara nyaman nah disitulah hal yang baik hasil yang maksimal itu akan kamu dapatkan asalkan kamu itu bisa belajar atas apa yang sudah kamu lalui di masa lalu jika di masa sebelumnya kamu mengalami suatu kegagalan nah kamu harus bisa belajar dari kegagalan yang sudah kamu jalani sebelumnya kena coba kamu ingat kembali kenapa di masa lalu kamu ini bisa gagal apa yang kamu lakukan sehingga kamu mendapatkan suatu kegagalan nah disitulah kamu harus bisa mengambil hikmah dan pelajarannya agar apa yang kamu kerjakan saat ini apa yang kamu lakukan saat ini itu tidak sampai gagal yang kamu dapatkan seperti sebelumnya yang sudah kamu dapatkan nah jika kamu mampu belajar dari apa yang sudah kamu lalui maka hari ini dan seterusnya kamu akan bisa melewati hal-hal dan kamu akan mendapatkan suatu keberhasilan karena disini kartu 4 4 of 1 ini adalah suatu kartu keberhasilan tetapi disini keberhasilan itu bisa kamu dapatkan kesuksesan bisa saja kamu dapatkan asalkan kamu ini bisa belajar dan mengambil hikmah atas apa yang sudah kamu lalui di masa lalu nah ya dan disini ada kartu eye of Christ mungkin dari beberapa Virgo kamu orangnya ini terkadang suka ragu dalam menentukan suatu pilihan ataupun kamu ini orangnya suka tidak percaya diri ya mungkin orangnya kamu ini tidak mudah tidak percaya diri nah sehingga apa yang kamu kerjakan itu terkadang tertunda nah karena kamu orangnya kurang percaya diri kurangnya kurangnya rasa percaya diri itu itulah yang membuat menghambat kemajuan kamu ya disaat kamu mempunyai rencana dan rencana itu sudah matang maka lakukanlah bergeraklah untuk mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan lakukanlah rencana kamu jika kamu selalu menunda-nunda apa yang ingin kamu kerjakan apa yang ingin kamu lakukan terlebih kamu selalu menunda apa yang sudah kamu rencanakan karena hanya kurangnya rasa tidak percaya diri di dalam diri kamu nah itulah yang menunda kemajuan kamu Virgo dan ini sangat disarankan disaat kamu mau melangkah ataupun mengerjakan sesuatu ataupun justru kamu sudah merencanakan sesuatu yakinlah apa yang kamu rencanakan itu pasti hasilnya akan maksimal jika apa yang kamu dapatkan itu kegagalan ataupun justru hasil yang tidak maksimal tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan maka cobalah berpikir ulang apa yang membuat hasil yang kamu dapatkan itu tidak maksimal ataupun kenapa kamu bisa gagal kamu harus mencari itu kamu harus mempelajari itu karena disitulah kamu apa ya bisa belajar atas kegagalan maka untuk selanjutnya keberhasilan lah yang akan kamu dapatkan karena sesungguhnya kegagalan itu adalah suatu kesuksesan yang tertunda adanya suatu kegagalan itu akan membuat diri kita ini menjadi seseorang yang tangguh dan lebih baik mau memperbaiki diri agar kita selanjutnya itu tidak masuk ke lubang yang sama atau agar selanjutnya kita ini tidak mengalami suatu kegagalan nah maka sangat disarankan agar kita ini bisa mengambil pelajaran ataupun hikmah atas apapun yang sudah kita dapatkan karena temperance temperance ini pun adalah suatu kartu yang bermakna positif juga kerja keras kamu pun akan terbayarkan asalkan kamu mau belajar dari masa lalu kamu mau introveksi diri kamu selalu yakin dan percaya diri atas kemampuan kamu dan kamu selalu mendengarkan nasihat ataupun saran yang diberikan kepada kamu 4 of pentagram 4 pentagram adalah sebuah kartu yang bermakna positif di dalam keuangan adanya suatu keberhasilan meningkatnya keuangan kamu tetapi di sisi lain saya merasakan bahwa ada orang ada ataupun ada seseorang yang orang ini sedikit tidak suka kepada kamu ataupun bukan sedikit ya justru orang ini memang tidak suka dengan kamu dia iri dia iri dengan keberhasilan kamu dia tidak suka kamu berhasil dia tidak suka kamu sukses dia iri melihat kamu bahagia melihat kamu sukses maka dia ini berusaha untuk menjatuhkanmu dia berusaha untuk menjatuhkanmu maka ini sangat disarankan bahwa kamu ini harus lebih waspada ataupun berhati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu yang mereka ini hanya manis di depan kamu tetapi justru tidak baik di belakang kamu karena justru dari beberapa yang ada di sekitar kamu orang ini ingin menjatuhkanmu karena mereka iri ataupun tidak suka dengan keberhasilan kamu tidak suka melihat kamu bahagia tidak suka melihat kamu sukses maka kamu harus bisa waspada dan berhati-hati kamu harus bisa mengontrol tingkat laku ataupun ucapan sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain nah itu sedikit saran agar berjaga-jaga ya oke dan diharapkan agar kamu ini tidak selalu terpancing dengan emosi kamu kamu harus bisa mengontrol emosi harus bisa mengontrol kemarahan kamu agar apapun yang dihadapkan kepada kamu itu tidak semakin ribet ataupun tidak semakin berantakan maka hal apapun yang dihadapkan kepada kita kita harus bisa menggunakan kepala dingin hati yang tenang dan pikiran yang tenang agar apa yang dihadapkan kepada kita kita ini mampu menyelesaikannya oke semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu dan jangan lupa tersenyum untuk hari ini ambil segi positif buang segi negatifnya semoga kita semua selalu bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh